Dari rekaman video warga, kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang penyimpanan ikan milik warga di desa Bojomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Diduga api berasal dari bagian belakang gudang dan dengan cepat membesar serta membakar seluruh bagian gudang. Warga yang panik sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kencangnya tiupan angin sempat menyulitkan petugas dalam melakukan proses pemadaman dan setelah kurang lebih 2 jam api baru dapat dipadamkan. Untuk penyebabnya sampai saat ini kami belum bisa memastikan, demikian juga untuk kerugian masih belum bisa ditaksirkan. Kalau informasi dari karyawan untuk di dalam bagian ada sekitar 60 ton ikan. Titik api di mana, Pak? Titik api berasal dari bagian belakang, bagian belakang bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.